Kisah Bangsa Petualang Jelit 26 Jikalau aku pemberontak, apakah kau si menteri setia tanyanya mengejek, hektometer? Apakah kau kira aku tidak tahu tentang dirimu? Lupakah kau bahwa dahulu hari kau bertindak seperti membantui Kaisar Tio membuat kejahatan? Kaulah seorang liong kiesiewe akan tetapi kau menjadi kuku. Garudanya anloksan. Sudah kau mencelakai kiesu suyit jiewe sekeluarga, kau juga hendak mencelakai toantai hiapi sungguh tak tahu malu kau berani mengatakan aku pemberontak. Apostrof. Parasnya oe buntong merah padam. Ia malu sekali. Tapi cuma sebentar, dia tertawa terbahak-bahak. Nama pemberontak untukmu diberikan oleh Seri Baginda Raja. Apakah kau masih hendak mencuci bersih itu? Bagaimana kati berani menyembur orang dengan darah? Sayangnya yaitu Seri Baginda Raja tak sudi mempercayai kau. Oe buntong memfitnah, atau mencelakai molek, justru disebabkan di akuatir molek nanti membeber rahasianya itu di depan raja. Maka itu sekarang mendengar pembeberan si anak muda, ia kat di dalam hatinya, syukur baru sekarang dia membernya. Coba dia membukanya di depan raja, bukankah aku celaka? Taruh kata raja tidak percaya, di hatinya tentu eme nyilip keraguan-raguan. Sekarang dia telah jadi pemberontak, tentulah Oe Tetaipak dan Cinsyang juga tidak bakal berani melindungi The Atterlep Hajau. Sekarang aku mesti lekas-lekas membinasakan dia untuk menutup mulutnya Oe buntong bangsa Jumawa, meski dia tahu molek lihai dia percaya, dengan menggunai senjata, dia bakal berhasil mengalahkannya. Dia juga menduga titik tentunya raja bakal mengiring orang untuk menyusul dan membantunya. Bangsat ini mesti mampus di tanganku pikirnya pula. Paling baik aku binasakan dia sebelumnya datang bala bantuan untukku. Aku mesti mencegah dia nanti ngoceh tidak keruan di depan banyak orang. Sampai di situ dengan sama-sama gusarnya dua orang itu sudah lantas mengadu senjata. Mereka telah bicara cukup banyak. Oe buntong bersama-sama Ciu Syang dan Oe Tetaipak yang tersohor sebagai titik Thais WSM to A-K-H-O-Ciu artinya tiga jago dari dalam istana. Memangnya ilmu silat meieka luar biasa. Dan Oe buntong tersohor buat sepasang poan koampimia, yang umpama kata jadi seperti lidah-lidah hular berbisa yang menyambar-nyambar ke pelbagai jalan darahnya molek. Puterannya mendiang tiat kun lun sebaliknya bersilat dengan lakcap siye Ciu Lyong Heng Kiam Hoat yaitu ilmu silat pedang. Wujud naga yang terdiri dari 64 jurus. Ia membuat pedangnya berputaran dan cahayanya berkilau-kilau. Ia membelah diri sambil saban-saban balas menyerang, sebab tak sudi ia dijadikan sasaran poan koampit. Di antara dua orang ini, Oe buntong memang lebih unggul dalam pengalaman berkelahi, molek sebaliknya lebih tangguh tenaga dalamnya, sebab sekarang ia bukan lagi molek di zaman bocah, semasa ia belum memperoleh pelajaran dari Mokeng Lojin. Karena itu, mereka jadi bertarung seru sekali. Setelah banyak jurus, Oe buntong menjadi haran. Bocah yang sepuluh tahun dulu hampir mampus di tangannya, sekarang menjadi seorang muda yang sanggup melayani dia dengan baik sekali. Dari heran kemudian hatinya menjadi kurang tenteram. Inilah sebab sudah peluhan jurus dia tetap belum bisa menang, di atas angin. Itu berarti bahwa ia pun memperlambat waktu, sedangkan ia ingin mempercepat berakhirnya pertempuran atau lebih tegas, matinya musuh muda ini. Memang benar, pertempuran mereka itu berlarut-larut. Molek bertahan terus. Orang boleh menjadi salah seorang jago istana tetapi ia tidak takut, ia berhati mantap sekali, ia pun membenci jago itu yang sudah keterlaluan, berbau penghiatar pula. Selagi keduanya bertarung terus maka dari kejauhan terdengar derap kuda yang dicampur dengan bunyi kelenengan nyaring. Suara itu datangnya dari arah kota dan datangnya pula dengan cepat sekali. Hirga lekas juga tiba sudah dia di tempat pertempuran. Tiba-tiba terdengarlah teriakan molek bagaikan dia terkejut. Titik dua cinto aku, apakah kau heidak mengambil kepalaku memang itulah Cinsyang. Selolosnya molek yang disusul Oe Buntong, raja sudah lantas memberikan perintahnya untuk mengejar. Yang mendepet tugas si ala Cinsyang bersama Oe Tetaipak. Mereka diharuskan membantui Oe Buntong. Mereka itu heran menerima perintah itu, meieka pun kaget. Ketika itu mereka belum tahu bahwa molek sudah diputuskan hukuman mati. Titah raja tidak dapat ditentang. Di dalam keadaan seperti itu, mereka juga tidak dapat meminta keterangan lagi. Dengan terpaksa mereka berangkat dengan cepat. Kudanya Cinsyang dapat lebih lekas dari itu ia yang sampai lebih dahulu. Oe Buntong cerdik sekali. Tahu yang datang ialah Cinsyang, ia berseru membentak musuhnya, kaulah pemberotak. Bagaimana kau masih berani mengaku saudara dengan Cinsyang Jikun? Cinsyang Kun kenal kau tetapi Kim Gan-nya tidak. Itulah kata-kata yang lihai. Dengan itu seperti juga Cinsyang diberitahukan siapa molek, ialah seorang buronan yang telah ditentukan dengan hukuman mati. Dengan itu seperti dianjurkan untuk Cinsyang segera turun tangan. Cinsyang menjadi kaget dan bingung. Ia menjadi serba salah. Kalau mereka berada berdua saja, dapat ia bicara secara pripadi. Itu pula maksudnya serlagi ia kabur menyusul. Sekarang ia melihat Oe Buntong ada bersama, tidak dapat ia berbuat demlan. Ia juga tidak dapat bersangsi lama lir tia. Di mata Oe Buntong, kesangsian mencurigai dan jelek di pandangannya itu pula berbahaya untuk kedudukan. Terpaksa ia mesti lekas mengambil keputusan. Tia Ceng aku masih belum ketahui tentang dosamu, kata ia, karena telah keluar perintah Seri Baginda untuk menawan kau menentang perintah itu supaya janganlah kesalahanmu menjadi bemisun. Jikalau kau merasa penasaran, nanti setelah menghadap kepada Seri Baginda kau mengajukannya. Cinsyang berkata demikian karena ia lantas dapat pikiran untuk nanti bersama-sama Oe Tetaipak melindungi sahabat ini di hadapan raja, atau kalau perlu ia hendak minta bantuannya Tiang Lok Kong Chu. Molek sangat gelusar dan penasaran. Koma apakah lagi yang dapat dibantah titik terhadap raja teriaknya, raja hendak membunuh aku sebab raja mau membalaskan sakit hatinya Yoko Tiong dan Yoko Wihwi, cinto Alko, aku tahu kau datang atas perintah raja untuk menangkapku, tak mau aku memikinkah sulit baik akan aku turut kau kembali. Biarlah aku peserah si raja dogol menghukum aku L. Selagi mereka bicara itu sempat Molek menyatakan suka mengalah, untuk turut pulang Oe Buntong masih belum mau menghentikan penyerangannya bahkan dia tetap memperhebat permainan sepasang poan keampitnya. Jangan kata berhenti menyerang, memperlambat saja di atasudi. Sebab dia masih ingin dapat merampas jiwanya si anak muda. Molek tahu maksud orang, ia menjadi sangat murka. Dapat aku membagi muka kepada cinto aku, tidak dapat aku diperhina kau, Jahanam. Akhirnya ia mendamprat. Maka ia balas menyerang dengan tidak kurang hebatnya Cins yang bingung juga. Ia berteriak, Oe Bun Chiang Kun Taun. Tia Ye Cheng sudah bersedia untuk menerima baik firman. Oe Buntong menjawab, di mulut dia membilang begitu, pedangnya toh belum diletaki. Itulah bagaikan harimau yang belum dicopoti giginya maka kau tahu bahwa dia tidak bakal menggigit. Kata-katanya Oe Buntong ini beralasan hanya dia salah menggunak samya terhadap Molek, seorang laki-laki sejati. Seorang manusia hina mungkin menggunai akal musliat, yaitu selagi orang berhenti menyerang dan mengbokong. Kembali Cins yang menghadapi kesulitan. Oe Buntong tidak mempercayai Molek sedang Molek lagi panas hati dan telah diserang terus-menerus dan daamker sangat toa embahaya keranjuhu. Tapi ia mesti bekerja, pertempuran itu mesti dihentikan. Di akhirnya ia mengambil keputusan buat menyelap di sama tengah, untuk menghajar terlepas pedangnya Molek. Begitu ia berpikir baju Cins yang bekerja. Ia tidak dapat main lambat-lambatan. Dengan demikian Molek jadi kena di kepung berdua. Melayani Oe Buntong seorang ia sudah sama, unggul, dari itu, mana dapat ia bertahan dari kepungan itu. Begitulah dengan lekas ia kena terdesak hal mana membuat ia bingung. Hengga beberapa kali ia membuat lowongan tanpa keinginannya. Inilah saat yang ditunggu-tunggu Oe Buntong. Tiba-tiba berteriak keras, kena dan ujung senjatanya yang larcip menyambar dada Molek di mana ada jalan darah Soan Kie. Bukan cuma Molek yang kaget tetapi juga Cins yang dia ini menyerang bukan buat menjelakai, hanya guna melepaskan senjata orang. Dia kaget sebab dia tidak keburu mencegah serangan rekannya itu. Tepat sekali orang Shichin ini kaget sekali, telinganya mendengar suara berkontrang nyaring, lantas poarn keampitnya Oe Buntong tertolak ke samping tidak lagi ke arah sasarannya. Berbareng dengan suara beradunya logam itu, orang pun mendengar jatuhnya suara yang seperti kebocah-bocahan, He Chin Chiang Kun. Mereka itu lagi bertempur secara sangat menarik hati untuk ditonton, mengapa kau mengadu biru menyelak di sama tengah menghalang-halangi mereka kau tahu, kau telah membuat pertunjukan menjadi hilang sifat menarik hatinya. Kata-kata itu keluar dari seorang yang sudah lantas lompat keluar dari dalam rimba. Melihat orang itu, Chin Chiang yang terperanjat. Orang bertubuh tinggi tak lebih daripada lima kaki, romannya juga luar biasa. Dia memiliki kepala yang besar dan muka kekanat-kanakan. Apa yang mengejutkan dia Jastru Biao Chiu Sintou Hong Kong Jie yang namanya kesohor sekali. Sambil menahan ruyungnya, Chin Chiang menegur, Hong Kong Jie, kau datang kemari, mau apakah kau? Hong Kong Jie tertawa. Chin Chiang Kun, tak usah kau menjadi khawatir. Sahutnya. Walaupun sepasang senjata mu ini terbuat dari emas dan juga harganya mahal, mataku masih belum kehlipan melihatnya. Sekalipun telah bangkit nafsu mencuriku si bangsat. Tidak nanti aku curi itu. Aku datang kemari dengan maksud sengaja untuk menonton orang berkelahi. Ya, kau telah menanya aku, sekarang aku juga hendak menanya kau kau datang kemari mau apakah kau? Koma aku, aku dating kemari karena aku menerima firman untuk menangkap, sahut Chin Chiang sambil ia mengawasi molek. Hendak ia menyebut, pemberontak, satu tetapi tak sampai hatinya. Karenanya, ia menjadi tidak dapat meneruskan kata-katanya itu. Koma kau hens menangkap siapa Hong Kong Jie sebaliknya mendesak, kau hendak menangkap orang tua, hendak menangkap anak muda, inilah urusan kami buat apa kau mencampurinya bentak Chin Chiang, yang tergeriap. Bukan begitu kata Hong Kong Jie aku paling gemar menonton orang berkelahi. Makin orang kegilaan berkelahi makin angot juga kegemaran menontonku. Mereka itu berkelahi, biarkanlah mereka berkelahi terus. Jikalau kau tidak mencampuri urusan mereka, aku juga tidak mau campur tangan. Sebaliknya, apabila kau membantu pihak yang lain. Satu melawan satu dua melawan dua melawan serasang elb begitu barulah adil. Apostrof. Bukan main sulitnya Chin Chiang. Tertawa dan gusar, tak bisa ia-ia kenal baik Hong Kong Jie, yang ilmu silatnya hai, yang tabiatnya aneh sekali. Di lampihat, sebenarnya tak berniat ia menangkap molek. Maka ia aknirnya pikir, baiklah. Inilah suatu aasan untukku menonton saja supaya adik Tia mendapat ketikannya untuk lolos. Maka ia menjawab, Hong Kong Jie. Daulu hari kau pernah membantuku, sambil kau membawa pulang adik seperguruanmu, maka itu, melihat budimu itu, suka aku bersahabat dengan kau. Nah, terserahlah kepada kau. Hoak Hong Jie tertawa. Kuma orang delang Chin Chiang kun dapat dijadikan sahabat sekarang aku melihat buktinya katanya. Nah, mari, mari turunkan senjatamu, mari kita menonton orang berkelahi. Munculnya Hong Hong Jie membuat mukanya Oe Buntong menjadi pucat, hatinya tidak tentram sampai sesudah orang bicara habis, baru ia merasa sedikit lega. Ia boleh tak usah berkhawatir yang orang aneh itu nanti merintangi padanya. Justru ia kurang tenang hati, justru moles menyerang padanya, hingga ia kena terdesak. Sesudah menonton sekian lama, Hong Hong Jie mengoceh seorang diri, molek menjadi pelindungnya si Raja Tua, ini saja sudah menjadi satu hal aneh. Sekarang sebagai pelindung Raja, dia justru bertempur dengan Tauhut yang melindungi Raja bahkan si Tauhut yang menjadi orang atasannya. Inilah keanehan ditindih keanehan. Tiat molek hi, tiat molek kenapakah kau berkelahi dengan pembesar saatasan mu'n diri? Tanda tanya. Molek tengah bertempur hebat tidak sempat ia menjawab pertanyaan itu. Hi molek yang kecil memanggil pula siorang aneh, cinci yang kuah suka bersahabat denganku, apakah kau tak sudi? Oh engar, molek, aku menanya kau. Apostrof. Molek mengumpul tenaganya, dengan pedangnya ia tangkis satu serangan dari Oe Buntong sampai orang mundur dua tindak. Setelah itu dengan rada sungkan ia menjawab, si Raja Linglung mengatakan aku pemerontak. Dan binatang ini mau pinjam kepalaku untuk dia naik pangkat mendengar itu, cinc yang malu sendirinya, ia jengah sekali, kata ia di dalam hati, Tianhian Tue, apakah kau juga keliru menafsirkan sepak terjangkuh ini? Hong Hong Jie berkata pula dengan keras, molek, sebenarnya aku datang kemari buat mencari kau. Nah, coba kau terkah aku mencari kau untuk apakah? Mendengar itu, molek berkata di dalam hatinya, Hong Hong Jie, sungguh kau tidak tahu salatan. Di saat penting seperti ini, mana aku mempunyai luang tempo untuk bergurau denganmu? Apostrof. Karena orang berdiam, Hong Hong Jie tertawa pula. Apakah kau tidak dapat menerka tanyanya? Ya, aku pun telah menduga tidak nanti kau sanggup membadai baik, mari aku beritahu kepadamu. Soalnya ya jah aku ingin bersahabat denganmu. Aku juga hendak mengantar kepadamu suatu barang yang sukar didapatnya. Mah, coba kau badai bingkisan itu bingkisan apakah? Molek menyahut cepat dan hagan suara keras, aku tidak tahu. Aku juga tidak mau terima bingkisanmu. Koma, Hong Hong Jie tertawa bergelak. Tentang kau mau terima atau tidak bingkisanku, jangankah sebut-sebut dahulu selanya, kau sabarlah menyatakannya kau tahu bingkisan itu merupakan satu barang yang besar sekali gunanya untukmu kau tahu tas dapat tidak, aku mesti menghendaki itu. Cins yang mendengar pembicaraan orang, yang tidak ada pentingnya akan tetapi mendengar perkataan Hong Hong Jie yang paling belakang ini dia menjadi heran, hingga dia menerka-nerka dalam hatinya, entah bingkisan apa itu. Hayo, bilanglah, supaya Molek tidak usah menduga-duga tidak keruan junturunga-nya. Aku sendiri mendengari kata-katamu ini, aku menjadi bingung dibuatnya. Kembali Hong Hong Jie berkata, jikalau aku menyebutkan itu, itu pun suatu hal yang aneh. Molek bukankah pembesar saatasanmu sini mengatakan kau pemberontak? Nah, ini dia anehnya. Justru sekarang ini di tanganku ada sesampul surat. Dan surat ini kau tahu, justru surat yang ditulis sendiri oleh ini Oe Bun Chiang Kun. Surat ditulis dan dikirim untuk An Loxan. Di dalam surat terang jelas ditulis bahwa Oe Bun Chiang Kun ini hendak menjadi tukang sambut dari dalam. Nah, kau bilanglah, soal itu aneh tidak? Sekarang surat ini hendak aku haturkan kepada kau suka terima atau tidak? Mendengar perkataan Hong Hong Jie, parasnya Oe Bun Tong menjadi pucat sekali, sampai ia seperti kehilangan darahnya. Mendadak ia berkelit, niatnya untuk mengangkat kaki. Tiap molek melihat orang berkelit, ia tidak mau mengasih hati, ia berlompat menyusul begitu tubuh lawan mencelat pergi, bahkan ia tirus menusuk kepungan lawan itu. Oe Bun Tong tidak mau mati konyol, dia memutar tubuhnya untuk menangkis. Dengan begitu, kembali mereka berdua jadi bergebrak. Chi Chiang dari heran menjadi girang sekali. Ia mau percaya perkataan Hong Hong Jie buka kelakar belaka kalau tidak, tidak nanti Oe Bun Tong mau lantas kabur. Maka ia kata di dalam hatinya, jikalau benar ada surat itu, pastilah Tian Hai Ante mempunyai bukti yang kuat. Jikalau dia kembali dan berbalik mendapwa, bukan saja dia jadi tidak bersalah dan bebas bahkan dia jadi berjasa besar. Tanpa merasa hati Panglima ini menjadi legat, semangatnya terbangun, hingga ia mau menggeraki ruyungnya Gansmi nyerbu ke dalam gelanggang pertempuran itu. Temu saja, kali ini ia hendak membantui molek guna mebekuk perwira yang tengah berselimut itu hingga tidak sembarang orang ketahui bahwa dialah pengkhianat yang berkongkol dengan pemberontakan Loxan akan tetapi Hong Hong Jie, yang melihat aksi itu, meluncur tangannya untuk menjegah. Chin Chiang Kun apakah kau sudah lupa dengan janji kita barusan tanya siorang aneh kau berlaku tenang-tenang saja. Mari kita menonton terus perkelahian mereka. Chin Chiang berdiam. Ia mau menduga Hong Hong Jie menyangka ia hendak membantu Oe Buntong. Ketika itu, molek tidak membutuhkan bantuan lagi. Oe Buntong sudah kehilangan semangat, tidak dapat dia berkelahai terlebih jauh. Perkataannya Hong Hong Jie membuatnya sangat jeri celaka kalau benar-benar seorang aneh membeber rahasianya itu. Ia pun dapat menginsafi, dari suranya itu, terang Hong Hong Jie berpihak kepada tiat molek. Dapatkah ia berdiam lebih lama pula di situ? Selagi menyerang itu molek berseru keras, membentak lawannya. Ia juga sudah lantas mengerahkan tenaganya luar biasa sungguh-sungguh, maka pedangnya menyambar-nyambar dengan pesat dan cahayanya berkilauan seperti halilintar. Sinar pedangnya itu seperti juga mengurung musuhnya. Oe Buntong bingung, dia melawan sebisa-bisanya. Dia terus berada di dalam ketakutan, keinginan satu-satunya ialah mengangkat kaki. Karena dia bingung, kacauil musilatnya. Matanya pun seperti dikaburkan sinar pedang lawannya itu. Tiba-tiba ujung pedangnya molek meluncur ke pundak lawan. Ia berhasil, hingga ia membuat sebuah lubang pada sasarannya itu. Oe Buntong kaget dan kesakitan, ketakutannya menjadi-jadi. Di dalam keadaan seperti itu, bukannya dia kalap dan berkelahi mati-matian, mendadak dia menikam lehernya sendiri dengan poang keampitnya. Molek melihat itu, dia menyapok tikaman itu sambil ia berseru keras, bukannya meneruskan menusuk lawan hingga mati. Ia justru membuat cengjata lawan terpental terlepas dari cekalan. Dia berseru pula, pengkhianat, kau hendak membunuh diri. Tak sedemikian mudah. Kata-kata itu disusul deigan serangan terlebih jauh. Cuma itu bukannya tikaman maut hanya totokan kepada jalan darah orang, untuk menutupnya tapi ia sengit bukan main, dengan tangan kosong dia menampar dua kali kepada muka musuh hingga terdengar suara menggelepok keras dan nyaring. Bagus! Bagus Hong Kong Jie bersorak-sorak. Dia tertawa terbahak-bahak. Kemudian dia mengeluarkan surat yang dia sebutkan tadi sambil mengangsurkan itu pada si anak muda, di akhirat, nah, inilah surat itu. Inilah bingkisan untuk kau, sebagaimana aku katakan barusan. Bukankah ini besar sekali faedahnya untukmu? Di luar dugaan orang, Tiat Molek menggeleng kepala. Ia pun tidak menyambuti surat yang diberikan itu F. Cins yang heran hingga ia lantas campur bicara. Hiante katanya titik ini toh surat wasiat pelindung dirimu. Kenapa kau tidak menghendaki itu? Tiat Molek menjawab, aku tidak mau kembali lagi. Surat ini tolongkah saja yang mengaturkan kepada Raja. Aku tidak mengharap pangkat, apa yang aku kehendaki ialah supaya namaku dicoret dari tuduhan sebagai pengkhianat atau merontak. Itu saja sudah cukup bajiku. Cins yang bersenyum meringis, Tiat Hiante, baiklah kau mengarti, katanya, siapapun yang bekerja untuk seri baginda, tidak. Ada yang tidak pernah dibikin merasa menyesal. Maka itu, aku minta janganlah kau mengambul. Tapi Molek berkata sungguh-sungguh titik cinta aku, apa yang aku bilang bukanlah sebab aku mengambil. Aku telah memberi janjiku kepada Kwe Lengkong dan Lem Suheng bahwa aku hendak bekerja setia milindungi Raja pergi ke Tian Siok, maka syukur kehadapan Tian, yang telah memberi berkahnya, di dalam perjalanan ini, walaupun ada gelombang, seri baginda dapat tiba di tempat tujuan dengan selamat. Sekarang ancaman bahaya sudah lewat kita sudah sampai di Tanah Siok, sebab jalan ke depan ada jalan aman, habis sudah tugasku hendak aku melepaskannya. Aku percaya cinto aku, kau tidak bakal sesalkan aku sebagai sahabat yang tidak memandang sahabatnya. Aku toh telah menjalankan tugasku, bukan Cins yang tunduk. Aku mengerti, katanya. Bukan kau yang tidak berbuat seharusnya, adalah seri baginda yang berlaku tidak semestinya terhadapmu. Koma di dalam peristiwa di perhentian Magui Ek, seri baginda telah kehilangan selirnya kata Molek, maka itu, walaupun tidak ada hasutan dari Oe Buntong, dia tentu menyimpan kebencian terhadap aku dari itu, kalau aku pulang, taruh kata aku bebas, tetapi lain kali, apabila aku dianggap bersalah pula, tidak nanti aku bakal depet ampun. Cinto aku apakah kau mau ketahui ada yang telah terjadi, di dalam pesang gerahan tadi? Sekarang Molek membeber rahasia raja, bagaimana ia telah ditipu, dipanggil menghadap katanya untuk diberi kenaikan pangkat dan gelar kehormatan, ia juga diberi selamat dengan secawan arak, tetapi bebenarnya itulah arak beracun, karena mana, terpaksa ia kabur. Di akhirnya, ia kata titik, nah, Cinto aku kau tolong pikir, apakah aku terlebih baik kembali? Cins yang bungkam, parasnya guram, sedangkan air matanya mengembeng. Ia sah, iigat berduka. Sampai sekian lama, ia masih belum dapat membuka mulutnya Hong Kong Jiee tertawa. Apakah yang harus dibuat susah hati? Kata ia Molek, Raja Tua Bangka itu tidak mau memberi ganjaran kepada kau, akulah reng nanti memberikannya. Akulah yang mengenal dan mengaku kau. Memang sebenarnya tidak layaknya kau menadis Yowie. Menjadi si Yowie di dalam istana tajah sama saja dengan binatang liar yang dikurung di dalam kerangkeng. Itulah penghidupan yang membuat pikiran pepat. Ia tertawa pula, terus ia menambahkan, aku membawa bingkisan untukmu itulah sebab aku memikir hendak berbuat suatu kebaikan untukmu, kalau begini sekarang barang itu sudah tidak ada gunanya. Masih ada kata dan tak Molek cepat paling sedikitnya itu bakal membuat si Reja Linglung mengarti siapa yang menjadi pengkhianat dan pemberontak yang benar-benarnya. Berkata begitu, Molek sudah menyambuti surat dari Hong Kong Jie itu, yang ia terus serahkan pada Qin Xiang, setelah itu ia berkata pula, menanya siorang aneh titik bagaimana caranya kau mendapatkan surat ini? Dan, bagaimana kebetulan, kau justru mengantarkannya di saat tepat begini? Hong Kong Jie suka memberi keterangan. Dia suka memberi keterangan, surat ini aku dapatkan dari tubuhnya adik, seperguruanku. Surat-suratnya Oe Buntong dan An Laj San Satu pada lain, semua adik seperguruanku itu yang menolong menyampaikannya. Kali ini dasar Oe Buntong Sial Dangkalan. Sebelum suratnya ini sampai kepada Ilok San Aku. Teah membawa adikku pulang ke gunung dan mendapatkannya. Kau tahu, begitu aku mendapatkan surat ini, lantas aku berangkat menyusul kau. Tempo aku sanai dihangso di Kongkoan di luar dugaanku, kau sudah kabur dan aku mendengar si Raja Tua telah memerintahkan orang menyusul buat menangkap kau. Tidak ayal lagi, aku menyusul, aku mengikuti jejak kudanya Oe Buntong terus sampai di Sinip. Mendengar itu Molek dan juga Chin Siang, menjadi heran dan kagum. Inilah sebab ilmu jari keras, atau ringan tubuh dari Kong Rho Hgjie, luar biasa mahir sedangkan sepak terjangnya itu luar biasa, di luar dugaan sekali. Hong Kongjie terkenal sebagai malaikat pencuri nonor satu, dia bertabiat keras dan jemawa, dia biasa membawa karep mane baik kaum golongan hitam dan putih tak ia pedulikan, tak suka ia memberi hati. Dia lakukan dia apa yang dia pikir atau suka itulah sebabnya kaum F.C. Ulin di dalam 10, 9 yang mencacinya juga Molek dan Chin Siang tadinya mengatakan dia jasar. Maka tidaklah disauka sangka sekarang disesat dapat berbuat begini mergagumkan, sudah membanfu dia memberikan jasa juga. Maka keduanya jadi memandang hormat. Molek kati di dalam hatinya, Hong Kongjie aneh tabiat dan lagaknya siapa tahu sekarang terbukti dia juga memiliki semangatnya seorang gagah sejati, pantaslah Toan Tai Hiap bersikap lain terhadapnya. Toan Tai Hiap telah diculik anaknya ia toh masih tidak mau turut lain orang mencaci padanya. Justeru itu Hong Kongjie memiringkan kepalanya memasang telinganya. Tentara pengejar telah datang ia lantas kata. Lek jikalau kau tidak niat kembali, sekarang sudah waktunya buat kau berlalu. Molek mengangguk, lantas ia kata pada Chin Siang, Toa Ko selama beberapa bulan ini, kau selalu melindungi aku untuk itu, aku bersyukur, aku berterima kasih. Tapi hari ini, izinkanlah aku berpamitan. Aku minta kau tolong sampaikan hormatku kepada Oete Taito aku. Chin Siang menghela nanas. Kata ia, kita bertiga mengenal satu sama lain kitalah kawan-kawan di dalam istana maka aku tidak sangka sama sekali, hari ini kita bagaikan burung-burung walet yang RNT terbang berpisahan. Karena kejadian ada begini Ruo Ahiantue, aku tidak berani metesah menahan kau, cuma aku harap kau tidak usah terlalu memikirkan pengalaman yang tidak manis ini. Aku juga mengharap meski kau hidup di dalam dunia Kang Oung biarlah kau ingat terus kepada negara bangsa Han Supafa kau dapat bersama-sama menumpas musuh dan pemerontak. Biarlah nanti, setelah negara aman, kita dapat bertemu pula. Terima kasih to aku tetapi usahalah to aku memesanku, kata Molek. Meskipun si Raja Linglung hendak membinasakan aku, aku tidak akan melupai negara kita. Sekarang ini aku mau pergi ke Tongkuan, untuk melihat garis belakang musuh supaya dapat aku membantu Lem Suheng mengbasminya. Apostrofe. Sungguh Hiantue tak kecewa kau menjadi satu laki-laki sejati Cien Siang memujbaiklah, di tanah siok akan aku menanti san kabar kemenanganmu. Maafkan aku tidak dapat mengantar kau lebih jauh. Lantas Cien Siang meringkus Oe Buntong yang ia kasih naik di atas punggung kudanya. Ketika ia mau berangkat ia menoleh lagi katanya titik Hiantue kau baik-baiklah sampai berjumpa lagi. Ketika kudawi Piauma mau berangkat pergi dia menegasi dengar ringknya yang keras dan berulang-ulang, pertanda bahwa dia merasa berat berpisahan dengan Tiat Molek. Karena itu lagi-lagi Cien Siang menoleh dan mengawasi sekian lama. Ia mengucurkan air matu begitu juga si anak muda. Hong Hong Jie menunggu sampai Cien Siang sudah pergi jauh, ia mengawasi Molek dan berkata kepadanya, Cien Siang sudah pergi untuk berkumpul dengan kawan-kawannya, itu berarti banwa pasukan pengejar tidak bakal datang kemari. Sekarang mari kita beristirahat dulu Molek kau dapat melupakan permusuhanmu dengan si Raja Tua Bangka, tetapi bagaimana dengan kita? Apakah kau masih ingat bahwa di antara kita masih ada permusuhan lama tujuh? Molek berlaku bersungguh-sungguh ketika ia memberikan jawabannya. Ia kata, Ini kali kau telah membantu aku buat itu, aku harus mengaturkan terima kasihku akan tetapi kau telah merampas puteranya Toan Tai Niap mengenai itu, biar bagaimana juga tidak dapat aku mengampuni kau. Apostrofe Hong Hong Jie tertawa. Baru San Chin Siang ala di sini, kata-kataku aku baru ucapkan separuh kata dia sekarang aku mari lanjuti kata-kataku itu aku tidak mau menyembunyikan apa-apa. Aku datang kemari, kau tahu, kecuali untuk menyerahkan bingkisan tadi kepadamu, masih ada maksudku yang lainnya. Itulah justru buat urusannya bocah yang kau sebutkan itu. Apakah kau bersedia membayar pulang anak itu kepada Toan Tai Hiap Molek tetanya. Anak itu tidak berada di ianganku, tentang dia aku tidak dapat mengambil keputusan sendiri, sahut Hong Hong Jie. Molek menjadi lesu. Ia bagaikan putus asa. Habis apa lagi yang hendak dibicarakan tanyanya berduka. Tentu masih ada, anak kata Hong. Hong Jie, apakah kau masih ingat apa kataku dahulu hari kepada Toan Tai Hiap? Molek mengangguk. Ya, kau bilang, paling lambat sepuluh tanun, urusan akan berada di tanganmu dan anak itu akan kau kembalikan. Ya, sekarang sudah sampai waktunya sepuluh tahun. Mengapa kau berkata begini? Hong Hong Jie memotong kata-kata orang tidak nanti aku menghilangkan kepercayaanku kepada Toan Tai Hiap. Tentu saja, kapan ada ketikanya, aku akan mengurusnya. Kau dengar dahulu. Apostrof. Molek hendak menyela, tetapi orang di depannya itu memegat. Hong Hong Jie melanjuti, orang yang memelihara anak itu tidak bermaksud jahat, dia menyayangi anak itu secara luar biasa, melebih anak sendiri. Dia pun telah mengajari anak itu suatu ilmu silat yang istimewa. Maka sekarang, meski usia anak itu baru sepuluh tahun, dasar ilmu silatnya sudah sempurna. Orang itu juga suka mengembalikan anak itu kepada orang tuanya si anak, cuma, buat itu ia menghendaki si orang tua yang pergi sendiri menyambutnya siapa. Orang itu Molek tanya. Dialah este orang tertua kaum rimba persilatan, sahut Hong Hong Jie, mengenai namanya, aku tidak berani mengebutnya. Molek heran. Pikirnya, Hong Hong Jie tidak takut langit dan bumi, kenapa terhadap orang itu ia begini menghormat, sampai dia tidak berani menyebut namanya? Siapakah dia yang dapat membikin Hong Hong Jie tunduk sampai begini dia manusia aneh? Dia menghendaki anak orang, selama sepuluh tahun, dia tidak memberi kabar apa juga pada orang tuanya si anak. Perbuatannya itu tidak layak. Pemuda Ita jujur dan polos, tak senang ia dengan perbuatan orang bulim tertua itu, akan tetapi ia mesti mengaku bahwa kabarnya Hong Hong Jie ini kabar yang menggirangkan, maka dapat ia berlaku sabar. Kalau begitu, katanya, tentu datangmu sekarang ini untuk mencari tahu tentang Toan Tai Hiap, bukan? Benar, sahut Hong Hong Jie terus terang. Di zaman kacau seperti ini, sangat sukar mencari orang yang tempat kediamannya tidak ada ketentuannya. Kau tinggal bersama si Raja Tua Bangka, mudah untuk mencarimu. Tentang di mana adanya Toan Tai Hiap sekarang ini, aku juga tidak tahu. Berkata Molek, Lara Su Heng bersama Hong Hu Chiampo dan lainnya berada di dekat kota Tongkuan di mana mereka lagi mengumpul tentara Sukarla, maka baiklah aku pergi mencari mereka dahulu, kepada mereka aku akan minta keterangan perihal Toan Tai Hiap. Hong Kong Jie berdiam untuk berpikir. Itulah jalan tidak langsung, itu berarti menyianyikan waktu, katanya selang sesaat. Aku masih mempunyai lain urusan penting, karena mana aku mesti pergi ke lain tempat. Sekarang begini saja. Jikalau kau nanti bertemu Toan Tai Hiap, kau lantas minta ia suka pergi ke kelenteng Giyok Hang Kuan di gunung Giyok Siesan, di sana aku menantikan mereka itu, sesudah kita berkumpul baru kita sama-sama pergi menemui tertua bulim itu. Molek setuju. Baik. Sahutnya. Pasti aku akan sampaikan pekanmu ini. Sesudah urusan putra Toan Tai Hiap itu beres, barulah urusan kita beres juga. Apostrof. Hong Hong Jie tertawa bergelak. Oh anak yang baik pujinya. Kau dapat membedakan urusan, kau mengenal budi dan permusuhan tidak kecewa kau menjadi puteranya Tiat Kun Lun. Begitu dia habis berkata, begitu Hong Hong Jie berlompat pergi, untuk menghilang di dalam rimba. Mojelek menjubelek sekian lama. Ia heran dan kagum. Koma sungguh seorang manusia yang aneh tabiatnya, yang sukar buat diterkap pikirnya. Aku membenci dia, dialah musuhku, siapa tahu sekarang kita jadi bersahabat. Hanya sejenak, habis memikir Hong. Hong Jie pemuda ini lantas mengingat Tong Yan Ie, sino ia musuh besarnya, yang tergila-gila kepadanya. Mengingat si Rona ia jadi sangat mangui. Kuda Molek telah dibinasakan Oe Bun Tong, di situ ada kudanya orang si Oe Bun itu, yang terluka sedikit. Terpaksa ia pakai kuda orang itu sesudah ia obati lukanya. Dengan binatang itu, ia melakukan perjalanannya. Ia berjalan dengan tenang dan aman. Hanya selewatnya wilayah Tanah Siok, ia mesti menderita. Wilayah Wan Tiong menjadi koban perang, tanah kosong dari penduduk, di dalam sepuluh rumah, sembilan tidak ada penghuninya. Maka itu, untuk Minang Sel Perut, ia mesti memburu burung atau mencari dedaunan hutan. Ketika itu di permulaan musim dingin, burung dan hewan sangat sedikit sedang pepohonan mulai layu kering dan kuning. Selagi hawa udara sangat dingin perjalanan itu sulit dan lambat. Sesudah satu bulan baru ia tiba di Hohong. Untuk sampai ketianan, masih tedia perjalanan 300 li. Pada suatu hari, Molek terus melakukan perjalanannya, lah sangat lambat. Kudanya kuda jempolan tetapi binatang itu puen. Kelaparan dan mesti melakukan perjalanan seribu lidia jadi kurus dan letih. Ini sebabnya Molek terpaksa berjalan perlahan. Ia menyayangi binatang itu. Justeru itu, iiba-tiba ia melihat di sebelah depannya abu mengepul naik, di sana tampak mendatanginya satu pasukan tentara. Dari jauh awuh ia sudah melihat benderanya yang berlukisan naga emas serta bersulamkan dua huruf, Tayan. Apostrof. Molek mengawasi. Mulanya ia menyangka kepada pasukan negeri baru selang sesaat ia ketahui, itulah pisukannya Anlok San Pemberontak ini memakai nama negara, Tayan, artinya, koma negara yang terbesar, habis menyerang dan merampas kota Lok Yang, dia telah mengangkat dirinya menjadi raja. Kaget Molek. Pikirnya titik tentara Pemberontak sudah berada di sini, mungkin kota Tiangan celah jatuh setia itu ia menia di terlebih kaed pula. Selagi tentara itu mendatangi terlebih dekat ia mengenali yang menjadi pemimpin ialah Sia Xiong bersama Tian Xin Su. Pada sepuluh tahun yang lalu, dia penempur kedua Panglima itu di dalam kota Tiangan. Terpaksa buat menghindari bahaya ia lantas memiluki kudanya ke samping, untuk menyingkir di antara sawah tegalan. Sesudah lewat sepuluh tahun, Sia Xiong dan Tian Xin Su tidak mengenali lagi Molek, akan tetapi di tempat sunyi itu, selgi keamanan sangat terganggu, ada seorang yang menunggang kuda AAN kabur, mau atau tidak, Molek menerbitkan kecurigaan orang. Demikian dengan Sia Xiong. Siapakah kau ia menegur? Lekas kembali. Lekas. Molek tidak menghiraukan perintah atau panggilan itu, bahkan ia melarik flakudanya lebih keras. Dia tentulah metu-metu pihak Tong berkata Tian Xin Su. Komata usah banyak bicara lagi. Kejar padanya. Lantas beberapa puluh tentara mengaburkan kudanya untuk mengejar sedang senak panah lantas dilepaskan. Di dalam keadaan biasa, Molek tidak juri terhadap beberapa puluh tentara itu tetapi lekarang lain. Ia lapar dan tenaganya berkurang banyak, belasan anak panah bisa ia tangkis jatuh, atau sebuah yang lainnya mengenakan padanya, membuat kaburnya makin perlahan. Lihat panahku berseru seorang isir dia menaik napasnya yang berat. Ketika dah melepaskannya, kuda Moekiren jadi korban tidak ampun lapi, Molek terjuraf cal dari kudanya itu. Opsir itu ternyata girang, dia mengeperak kudanya untuk menglampirkan dia melemparkan tambangnya guna meraut kap dan meringkus orang yang dikejarnya itu. Berbareng bersamanya, ada dua orang yang maju juga, hingga si anak muda menjadi kena terkurung. Molek mengumpul tenaganya, ia berlompat dari punggung kudanya sambil ia berseru, kau juga lihat panahku. Ketika itu ada dua batang panah lagi menyambar, Molek menganggapi kedua-duanya segera setelah itu, ia menyimpuk. Tak berhasil membikin buta matanya dua ekor kuda musuh, hingga kedua musuh itu kena dilempar jatuh. Berbareng dengan itu ia pun menyamut ujung tambang laso musuh. Untuk ini Mestir lompat pula dengan gerakan burung elang lompat jumpalitan. Walaupun kepalanya pusing dan matanya agak kabur, dasar ia liabai, selekasnya ia berhasil menjamret tambang itu, Molek lantas menggunakan tipu silatnya miinjam tenaga berbalik menyerang, untuk menarik dengan keras ia berhasil. Hanya tubuhnya pun vena tertarik sendirinya, hingga mereka berdua bagaikan menukar tempat selaka siopir yang membandering itu, tubuhnya terlempar melayang dan dia roboh terbanting hingga semaput. Berhubung dengan kejadian itu, lapat-lapat terdengar pujian. Ah orang itu lihei sekali. Molek sudah lantas menoleh, akan mencari orang yang memujinya itu, yang suaranya ia kenali, akan tetapi, apalah curuntuknya, karena ia menggunai setakar tenaganya habislah kekuatannya, sebelum ia bisa mengawaki terlebih lama tiba-tiba ia roboh, sebab matanya kabur dan kepalanya pusing. Hingga di lain, detik, ia tak sadar akan dirinya lagi. Lewat sekian lama yang ia tak tahu tepat, Molek mendusin dengan layap-layap. Dengan matanya, masih belum melihat tegas, ia mendapatkan seorang dengan pedang di pinggang tengah membungkuk ke arahnya untuk melihat ia dari dekat. Ia lantas saja menggeraki tubuhnya berniat berlompat bangun, akan tetapi, apa mau dikata, tenaganya belum pulih, begitu ia roboh pula. Karena itu, ia cuma bisa berteriak, Siai Siong pengkhianat kau bunuhlah aku. Orang tua sudah lantas mengulur tangannya, membekap mulut orang sembelari dia kata hampir berbisik, jangan bicara tidak keruan. Aku bukannya Siai Chiang Kun. Molek sadar ia membuka matanya. Sekarang ia bisa melihat tegas. Itulah Liap Hang. Inilah orang yang tadi memujinya. Liap Hang berhati baik, dia menyayangi si anak muda, maka itu, dia lantas minta kepada Siai Siong untuk tidak membinasakannya. Dia pernah adik misan, sekarang dia menjadi pembantu yang penting dia juga terlebih gagah, maka itu, Siai Mong meluluskan permintaan itu. Memang, jasanya Siai Siong separuh dari jasanya adik misan mengingat jasa orang saja Siai. Siong sudah harus memberi muka padanya. Liap Hang membawa Molek ke kemahnya. Ia mengobati ukanya dan mengasih juga minuman godokan somtung karena itu Molek sadar lebih daripada mestinya. Selama di gedungnya An Lok San di Tiang An, Liap Hang pernah bertempur dengan Molek, sekarang seang sepulha tahun dan Molek menjadi besar, dia tiap lantas mengenalinya, baru belakangan perlahan satu ahalnia ingat anak muda ini, barulah ia mendapat kepastian di saat Molek mendusin dan mendamperat Siai Siong. Dengan sehelai selimut, Liap Hang menutupi tubuh orang. Komau tohtiat Molek katanya tertawa. Sungguh besarnya Linmu. Kabarnya kau telah menjadi Gie Cian Siai Wie dari Raja Tong, kenapa sekarang sebatar Gukara menunggang kuda di sini? Tanda tanya. Molek kenal orang si Liap ini dan ingat kebaikannya, selama Tuan Kui Chiang yang nyerbu gedungnya An Lok San buat menolongi Udit Cie Liap Hoge pernah memberikan bantuannya sekere diam-diam. Liap Hang pula pernah mengasih pikiran baik untuk Lousia istrinya S. Udit Cie karena ini ia menjadi menaruh kepercayaan besar, maka suka ia memberi keterangan yang benar, katanya, tidak salah akulah Tiat Molek. Aku tidak biasa terkekang tak mau aku terus-terusan menjadi pengiringnya RRJ, karyanya aku minggat. Aku tidak sangka di sini aku bertemu dengan kamu. Sekarang Tev serah kepada kamu untuk membunuhku. Liap Hang tertawa. Kau tetap keras kepala seperti Duluduluf katanya. Jikalau aku hendak membuliuh kau, buat apa aku menolongmu membawa kemari dan mengobatimu. Aku hanya inginkah sembarang mencaci orang jikalau suaramu sampai didengar siai Chiang Kun, tidak ada dayiku untuk melindungi kau. Karena kau tidak suka membantu Raja, baik kau tinggal tetap sama aku di sini. Tapi Molek panas hati kata ia dingin titik kau menolongi aku. Aku terima kasih kepadamu tetapi, jikalau begini nasihatmu, hendak aku mendamprat ke kau. Aku bermaksud baik apakah karena itu aku lantas didamprat tanya Liap Hang. Kau menyuruh aku berdiam di sini. Kau pandang aku om macam apakah tanya Molek, akulah laki-laki sejati. Mana dapat aku berdiam di saran Jepam berontak? Sekarang begini saja, kau bunuh aku atau kau lepaskan aku i jalan yang ketiga tidak ada. Mukanya Liap Hang pucat, dia jengah sekali. Selang sejenak, ia kata, Raja Tong lari meninggalkan istananya. Dia kabur ke suatu tempat kecil di Tanah Siok Barat, tidak nanti dia dapat bertahan lama di sana. Kau tidak memangku pangkat, buat apa kau menjadi menteri setia dari kerajaan Tong? Molek tertawa dingin. Koma apakah cuma orang yang memangku pangkat baru dapat memela negara katanya. Liap Ciyang Kun, penglihatanmu keliru. Memang si Raja Tua telah melarikan diri, sampai dia meninggalkan rakyatnya, tetapi si rakyat sendiri dia harus melindungi rumah dan tanah miliknya sekarang ini di selatan dan utara sungai besar, tentara rakyat sudah bangkit di empat penjuru. Apakah kau tidak tahu itu? Apapula sekarang ini Kwe Lengkong sudah bergerak di Taigoan dan Putra Mahkota juga memimpin tentara di Lengho. Sekarang ini kamu masih dapat berbuat sesukamu, tetapi itulan buat sementara waktu saja. Liap Hang lekas-lekas menggoyangi tangannya. Molek di sini jangan kau bicara urusan negara, cegahnya. Mari kita bicara secara sahabat. Jikalau kau suka pandang aku sebagai sahabatmu kau tinggallah di sini, berdiamlah dengan tenang nanti sesudah lukamu sembuh akan aku berdaya lebih jauh untuk kebaikanmu. Molek membalik diri. Lukaku tidak berat, katanya, sungguh-sungguh. Aku hanya menyayangi kau. Liap Hang membuka matanya lebih lebar dia heran hendak dia membuka suara atau dia cegah dirinya. Dia jadi berpikir. Aknirnya dia tanya juga, kenapa kau minyayangi aku? Toan Tai Hiya pernah bicara denganku tentang kau, sahut Molek, dia memuji kau hidup bercampur gaul. Diluar dugaanku, sekarang kau hidup bercampur gaul di tempat kotor, kau pula melah membantu hari mau mengganas. Mukanya Liap Hang menjadi nerah. Ia berdiam sekian lama lalu ia menghela nafas. Benarkah Toan Tai Hiya pernah memuji aku? Katanya T, pujiannya itu membuat aku malu sekali Molek. Jangan kau bicara pula, hanya nanti di belakang hari, kau akan mengarti sendiri. Molek memang hendak menguji hati orang. Mendapat jawaban itu, ia kata, Kalau kau kata begini Chiang Kun, baiklah, senang aku suka berdiam di sini merawat lukaku. Boleh dibilang baru saja mereka habis bicara, lantas mereka mendengar tindakan kaki orang. Lalu sebelum orang itu menyingkap tenda, sudah terdengar pertanyaannya yang nyaring, apakah bocah itu masih hidup? Itulah suaranya si Ae Siong. Liap Hang kaget sekali, syukur ia lantas mendapat akal. Ia mendekati Molek untuk berdiri di sisinya, tangannya diulur kepada luka orang, uituk dirabah. Tentu saja ia merabah dengan perlahan. Sembari berbuat begitu, ia membungkuk, untuk mengusap muka orang, untuk kata dengan perlahan. Ingat, jangan sembelarang bicara. Mulanya Molek heran, tetapi segera ia mengerti. Kata ia di dalam hati, dia mengotori mukaku dengan darah, inilah untuk mencegah si Ae Siong mengenali mukaku titik. Maka ia berdiam saja. Liap Hang sebaliknya sudah lanias menjawab pertanyaan orang, menyusul mana, orangnya koma ialah si Ae Siong, lantas muncul. Dia mengawasi Molek, setelah mana, dia kata. Lukanya bocah ini bukannya enteng, dia mirip manusia berdarah. Syukur dia hanya dapat luka di luar, kata Liap Hang. Dia bertubuh kuat, sesudah merawat diri 10 hari atau setengah bulan, tentu dia bakal sembuh. Si Ae Siong mengerutkan alis. Bocah ini mempunyai ilmu silat yang tidak dapat dicelah, katanya. Kalau nanti dia sudah sembuh dia mungkin besar fadahnya untuk kita. Cuma kita sedang bergerak, sulit untuk merawatnya, obat-obat hari juga kurang koma lantas ia menggeraki sebelah tangannya seperti orang lagi membacok. Itulah berarti, lebih baik bunuh saja padanya. Liap Hang bersandiwara. Siapakah kau kira bocah ini tanyanya? Kau tahu, dialah orang sekampung halaman dengan kita. Apostrofe. Oh, begitu kata Si Ae Siong heran, coba terangkan padaku, nanti aku ingat-ingat dia siapakah. Dialah cucunya nenek keluar dari keponakannya bibiku, kata Liap Hang. Dia cucunya si orang tua Si Ong tukang berkuli mengangon kerbau. Dia ini Ong Si Ong Hek, si cilik hitam Si Ong. Lihat, apakah tidak kebetulan yang kita menemukan dia di sini? Si T. Si Ae Siong meninggalkan kampungnya sejak masih kecil, tidak nanti dia ingat orang yang disebutkan Liap Hang, yang sengaja menyebut sanaknya dengan kera berbelit-belit itu. Dia memang mempunyai satu sifat baik, yaitu dah menyenangi orang sesama kampung halaman dan kelemahan ini di gitnai Liap Hang, maka juga ia percaya apa yang dibilang itu. Oh, kebetulan kata dia, kalau begitu, biarlah dia berdiam di dalam tentara cuma, untuk menyuruh orang merawatnya, itulah berabeh. Aku pikir biarlah dia merawat dirinya sendiri. Koma aku mempunyai jalan buat menolong dia, kata Liap Hang. Dari sini ke tiangan cuma seperjalanan dua hari, aku pikir buat mengirim orang mengantarkan dia pergi ke sana, supaya dia berobat di tiangan saja. Nanti sesudah dia sembuh dia mesti lekas datang kepada kita, untuk masuk dalam tentara. Itu waktu, aku minta sukalah kau membantu dia. Ya daya itu baik si Siong menyetujui. Kau lakukanlah itu. Aku memang kekurangan pembantu yang gagah, setelah dia sembuh nanti, dia dapat menjadi pengiring pribadi dari aku. Mendengar itu, Liap Hang kata pada Milek, eh, Ong Siaw Hek, kenapa kau masih tidak mau mengaturkan terima kasih kepada Sia Chiang Kun. Molek menurut, dengan suara sengaja dibikin serak, ia kata. Titik dua terima kasih. Harap maafkan aku yang rendah tidak dapat memberi hormat. Sia Chiang tertawa. Kau lagi terluka, tidak usah kau pakai banyak adat peradatan katanya. Haha, hampir aku membunuhmu sebab aku menyangka kaulah mata, mata pemerintah Tong L. Masih Panglima ini berkata-kata lainnya baru dia berlalu. Liap Hang mengeluarkan peluh dingin. Syukur aku tidak ngaco belok katanya pada Molek. Sekarang kau boleh dahar bubur. Kau sudah lama sekali kelaparan buat sementara ini, kau mesti dahar barang yang lembek. Molek menurut, ia dahar bubur dengan daging yang empuk. Ia tidak sungkan-sungkan lagi hingga ia sikat habis semua bubur dan dagingnya. Kecuali luka di kulit, habis menangsel perut, kesegarannya pulih dengan cepat. Liap Tlof terus duduk menemani, senang ia melihat paras orang mulai bersemu dadu. Molek, katanya, girang, kelihatannya besok kau sudah dapat berangkat. Tidak banyak tempo untuk kita berkumpul, sekarang hendak aku tanya kau satu hal. Kabarnya ketika si Raja Tua mau buron, semalam sebelumnya ada O, Ang Jahat yang datang menyatronik untuk membinasakannya ketika itu kau hadir atau tidak di istana? Memang, percobaan itu memang telah terjadi, sahut molek, si calon pembunuh ialah Ceng Ceng Jie. Dialah orang yang diperintah oleh pihak kamu. Mustahil kau tidak tahu. Dia telah dicekuk kakak sepergurannya dan digusur pulang ke gunungnya katanya. Sedikitnya di dalam tempo tiga tahun dia tidak bakal muncul lagi dalam dunia karikau. Lalu pemuda ini menjelaskan percobaan Ceng Ceng Jie itu kena digagalkan. Tapi ia menyembunyikan halnya Ong Yan Ie, berhianat kepada Ceng Ceng Jie. Lia Ohang mengangguk. Baru sekarang ia ketahui duduknya hal. Koma apakah paling belakang ini kau perilah bertemu dengan Li Hiap Wee Leng Song ia bertanya pula. Apakah dia baik? Dia baik sekali. Dia sudah menikah dengan Lemsu Hengku. Kenapa kau menanyakan tentang dia? Dahulu hari pernah aku menemukan dia di rumahnya si Ae Chiang Kun. Aku bersyukur buat kebaikannya, yang tidak menganggap aku sebagai manusia jahat. Kau benar, tentang kau dia pernah omong dengan kau. Dia ketahui halnya kau melindungi secara diam-diam pada Lousie Tuantai Hiap juga sangat bersyukur terhadap Mu'i. Liap Hang Girang. Inilah bukan disebabkan melulu Leng Song tidak suatu apa. Hanya hatinya lega mengenai suratnya Lousie untuk keluarga Hei Hei, surat Ma'ia dipedayakan dan diambil Ceng Ceng Jie. Buat beberapa tahun, hatinya tidak tenteram ini pula sebabnya. Maka ia tanyakan Nona Hei Hei itu, ia hanya tidak tahu bahwa Leng Song dan ibunya telah mendeita banyak dan ibunya si Nona sudah menutup mata. Syukur Molek juga tidak menceritakannya dengan begitu ia jadi tidak usah berduka. Lalu ia berkata, Molek Jikalau nanti kau bertemu Tuantai Hiap dan Hei Eli Hiap tolongkah sampaikan hormatku kepada mereka itu. Kau bilang juga bahwa karena aku dipandang sebagai sahabat oleh mereka di belakang hari pasti akan aku balas kebaikan itu. Setelah itu mereka bicara dari hal-hal lainnya sekarang Molek mendapat kenyataan orang si Liap ini turut Sia Song bukan karena kehendaknya sendiri, Mika Ia lantas berkata ada. Satu nalbaat mana aku mengharapkan bantuanmu, entahkah sudi membantuku atau tidak. Asal yang aku sanggup, tidak nanti aku tampik. Aku ingin bertemu dengan Lousie sebentar saja. Dapatkah Molek bertanya? Liap Hang berpikir keras, baru kemudian ia berkata sungguh-sungguh, Molek dapat aku mendayakannya, cuma aku pun mau meminta supaya kau jangan melakukan sesuatu yang dapat mempersulit aku. Titik kau jangan khawatir. Untukku cukup asal aku dapat bertemu maka satu kali dengannya. Tidak nanti aku menerbitkan onar apakah kau khawatir aku nanti serbu keluarga Sia. Kaulah orang bangsa Hiap Gie aku tahu tidak nanti kau sembarang membunuh orang. Aku hanya tidak menghendaki kau membawa lari pada Lousie, di sebelah itu di antara keluarga Sia kau tidak dapat perlihatkan diri asalmu. Baik, aku beijat Jipe dan Mie, tapi, jika itu ada lain orang yang menolongnya, Akli tidak dapat mengambil peduli. Lousie sendiri yang ingin tinggal di rumah keluarga Sia itu kata Liap Bong asal orang tidak menciliknya tidak nanti dia mau mengangkatkan. Dulu hari juga hendak aku menolongi dia secara diam supaya dia bisa menyingkir, dia menampik, dia menampik. Liap Hong mengeluarkan sebuah yau paper tanda yaik digantung di pinggang, kata ia pula, inilah tanda bukti buat orang berlalu lintas terdalam pasukai kami dengan kau membawa ini orang tidak bakal ganggu kau di tengah jalan. Sesampainya kau di tiangan kau juga dapat menggunakan ini sebagai bukti bahwa kau bekerja dalam tentara. Besok akan aku mendayakan sebuah kereta buat membawa kau ke tiang. Andi sana kau boleh tinggal di rumahku. Aku tinggal bertetangga dengan Sia Chiang Kun, di antara dua rumah ada pintu yang menghubungi satu dengan yang lain. Dengan kau tinggal di rumahku, pasti bakal ada ketikanya, yang baik buat kau menemui Lousie. Molek girang sekali ia memilang terima kasih sambil memberi hormat. Lukaku sudah tidak membahayakan lagi, asal ada seekor kuda untuk menjadi pengganti kakiku dapat aku pergi tanpa naik kereta, katanya. Liap Hang mengangguk akan aku menulis surat buat keluargaku, kata ia pula titik kaserahkan itu kepada pengurus rumah tanggaku nanti dia mengurus segala apa keperluanmu. Keluargaku berjumlah sedikit, kecuali istri dan anak perempuanku, cuma ada beberapa bujangjang semuanya menjadi orang-orang kepercayaanku. Cuma kau harus ingat kota Tiang An masih tetap kacau, jikalau tidak ada urusan sangat penting lebih baik kau jangan pergi keluar kemana-mana. Aku mengerti kata Molek yang kembali memberi hormat pula. Kau jangan khawatir. Kau sangat baik terhadapku, aku sangat bersyukur. Selama ini Seng Fajar sudah tiba maka selekasnya Liap Hang selesai menulis suratnya Molek. Simpan itu baik-baiklah pun memuawai Yau Pai yang diberikan, terus ia berpamitan. Liap Hang menyerahkan seekor kuda pilihan, ia sendiri yang mengantarkan si anak muda keluar dari tangsi.